Intro Rekonstruksi pembunuhan timbang Sagala warga desa Rawang Baru kecamatan Rawang Panca Arga Asahan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri Sahala Sagala diwarnai isak tangis Rizky Sagala anak kandung korban. Kejadian ini sempat menghentikan rekonstruksi karena Rizky tidak terima perlakuan para pelaku terhadap ayahnya tersebut. Kegiatan rekonstruksi tersebut dilaksanakan di Polsek Kota Polres Asahan. Dihadiri Kejaksaan Negeri Asahan, saksi-saksi kedua belah pihak, serta pihak keluarga korban. Semua yang hadir pada rekonstruksi terharus saat melihat Rizky menangis dan sempat menghentikan kegiatan tersebut. Sebanyak 20 adegan diperagakan dalam rekonstruksi itu. Satu persatu tersangka dan saksi berhasil memperagakan kejadian sebenarnya bagaimana cara korbannya itu dibantai. Termasuk Rizky dalam adegan itu ternyata menyaksikan langsung kejadian pembantayan ayahnya oleh para pelaku. Dalam adegan itu, Rizky sedang menonton televisi di salah satu warung tuak di mana awal kejadian keributan tersangka dengan korban. Hingga sampai korban dihabisi oleh pelaku dan Rizky Sagala menyaksikan kejadian tersebut. Setelah dinasihati keluarganya, akhirnya Rizky Sagala mau mengikuti adegan demi adegan rekonstruksi tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.